Kalau ke Sweden, wajib mampir di IKEA Kalau harganya juga sama dengan Indonesia Jawabannya malah ada yang menimur juga So, walaupun Indonesia barangnya di-import Tidak kalah, atau mungkin di sini malah kemur Ya, saya beli super Selamat datang di Sverige Terima kasih Halo, halo 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 selanjutnya kita sudah mulai naik ke jembatan, itu jembatannya 8 km kemudian ada pula kecil dan jalannya akan masuk ke keruangan dan ujungnya masuk ke selidia terima kasih telah menonton selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 100% aman karena spacernya enggak ada. Nah di sini kami akhirnya ganti dengan velg yang 16 inci, otaknya rim yang ukuran 16, plus ban yang 16 juga tapi sedikit lebih tipis yang old season. Untuk dua sisi nanti yang ban yang masih bagus yang masih ada, kami pindah ke mobil untuk ban cadangan. Nah sekarang sudah aman. Kalau ke Sweden wajib mampir di Ikea, harus di banding. Hai. 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 Nggak ada eskalator. Kayaknya ini IKEA yang lama, tetangga gak ada eskalator, tadi saya mampir di toilet juga, gak sebagus yang di Jakarta. Jangan-jangan IKEA ini sudah hakit, kayunya, kayunya sudah lumayan habis. Tadi juga kebusihan di toilet juga gak sebagus di Jakarta. Oke, dari sikit layout mirip. Lalu keritan agak lebih kecil dibanding yang di BSD. Tapi ya, kita coba aja kita. Mungkin barangnya juga ada yang beda-beda. Nah, ini bantel ini saya pernah lihat sih. Kayaknya mirip banget ya. Mereka sudah punya standartnya internasional, tokonya seperti apa, bentuknya dari luar, dari dalam, layoutnya seperti apa. Semuanya sudah standart. Tapi pasti ada penyesuaian juga, penyesuaian dengan budaya setempat, cara belanja, dan kesukaan. Kalau harganya juga sama dengan Indonesia, jawabannya malah ada yang lebih murah juga. So, Walaupun di Indonesia barangnya di-import, gak kalah. Mungkin di sini malah kemurahan. Saya cek out agak bingung semuanya pakai mesin. Ini kita scan sendiri, nanti bisa pakai kartu, bisa pakai cash juga. Nah, kita coba. Kita coba. Oke, totalnya 342. Coba ya, kita tanya cash. I don't know, where does it go? Ya, there's it. In here? Tunggu. Katanya. Seperti. Okay. you muster photo bingung semuanya, Instagram. om you're a member. Oh, okay. Are you a member? Ya. What is a member? Oh, sorry. I remember it. No. No. You want a receipt? ya dan dan nobek ok bank kontent cash ok also you put it oh ok ya ya and then it it changed 158 ok and then received comes it takes a little ok ok tadi belanja apa? makanan untuk buka puasa untuk anak-anak untuk anak-anak buka puasa kalau kakak kan suka banget meatballnya jadi kita beli meatball tadi ok yang lain beli barang kecil-kecil cuma untuk ngisi si karamel yang masih agak warnanya agak membosankan ya agak boring maaf di luar lebih bagus biru kuning mantap ya ikea banget atas media banget saya enggak tahu tapi ya hasil itu dibanding disini ya kayak layout sama dengan yang di Indonesia cuma disana kelihatan barangnya lebih padat mungkin lebih sesuai dengan budaya belanja ya kalau di Indonesia saya juga enggak tahu tapi disini memang kelihatan agak kosong harganya kurang lebih sama termasuk harga makanan ya iya sama harga makanan kurang lebih sama mungkin sedikit lebih mahal tapi enggak ini itu paling berapa 10 ribu so cukup menarik dan barangnya kayaknya juga sama ya so terhasil sudah dibanding kami cuma tadi mungkin cara bayar ya yang berbeda oh iya tadi cara bayar yang berbeda saya enggak tahu ya keluar juga mesti menunjuk apa mesti masukin ya keluar kita pakai stroke ya barcode dan mereka benar-benar percaya dengan orang yang belanja tapi itu di Eropa banyak supermarket juga begitu kita sudah scan sendiri kemudian kita langsung bayar langsung jalan oke happy puppy with ikea food what mau di pegang semere di mobil oke wong 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 kalau di swedia toilet umum ini tempat apa pom bensin ya ada satu bagian pom bensin di satu bagian untuk istirahat untuk pagi disana ada toilet umum dan toiletnya umumnya lumayan unik coba kita lihat ada satu blok Coba ya, tuliknya plastik kayak one piece, susah itu dirusakin, nah ini sudah ada tempat untuk membuang tisu, ada tombol untuk flush toilet, ada yang untuk udara hangat untuk keringin tangan, cuci tangan, sabun, ada toilet paper juga, oh ini banyak siapa yang ada tempat untuk gantung baju atau tas, dan ada kacanya, kacanya kecil cuma mungkin berapa ya, sekitar 70-80 cm x 1,25 meter, sangat-sangat efisien, nah selain itu disini ada aturan juga gitu, kalau untuk istirahat untuk truk, itu boleh sampai 11 jam, ada plangnya, kalau untuk kaya camper, untuk mobil pribadi, caravan hanya boleh tiga jam, dan memang ada yang ngontrol, kalau ketangkap, karena sekitar 80 euro, dan itu ditempel aja langsung di kaca mobil, nah pada dasarnya untuk orang yang tinggal di Eropa, walaupun nggak bayar di Sweden, itu langsung akan dikirim lewat pemerintah lo, negara mereka, dan akan ditagi langsung di negara mereka gitu, walaupun misalnya kita asal Swiss, di sini di donda, itu akan lewat plat nomor langsung dilacak, lokasinya langsung ditagi langsung di Swiss, kalau itu plat Indonesia, kami belum tahu, gitu ya mudah-mudahan kita nggak akan coba, tapi rasanya nggak akan dikirim sampai di Indonesia, tapi kita belum tahu, gitu kami agak hati-hati aja dulu, ini kita sudah masuk area Norway ya, Norwegia, sudah menuju perjalanan kemenuju ke Oslo, landscape-nya udah sangat berbeda dengan, kalau dibandingkan dengan Sweden atau Denmark, memang banyak perbukitan, ini jalannya nanjak-turun, nanjak-turun dengan sebelah kiri atau kanannya tuh seringkali ada tebing-tebing dari batuan yang keras ya. selamat menikmati 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 selamat menikmati